Intro Selamat pagi Mbak Mirsa, di era yang semakin maju, penyakit pun semakin banyak, juga semakin mematikan. Pada konteks itu, keberadaan dokter semakin dibutuhkan, termasuk dokter spesialis. Benar bahwa di zaman yang kian modern seperti sekarang, cara pandang kita terhadap kesehatan juga mengalami perubahan. Bila dulu kesehatan hanya dipandang sebagai upaya untuk menyembuhkan orang sakit, dengan terjadinya hubungan antara dokter dan pasien, sekarang berbeda. Paradigma yang harus dipakai adalah paradigma sehat, bahwa kesehatan dipandang sebagai tindakan untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan individu atau masyarakat. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di sini, Senin 12 Desember 2022, dengan tema memangkas defisit dokter spesialis bersama saya Leonor Samosir, dan editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui AMG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Godensius Soehardi. Bang Godens, selamat pagi. Selamat pagi loh. Sehat bang? Harus sehat. Tidak butuh dokter? Masih butuh. Masih butuh dokter juga? Kita bicarakan soal dokter spesialis ini, Bang Godens dan pemirsa, tapi sebelumnya kita lihat dulu, ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini untuk Anda, ini headline media Indonesia untuk hari ini, ini masih follow up atau tindakan lanjutan dari kejadian di Bandung, Jalan Terjal Program Deradikalisasi. Jadi, maksudnya Jalan Terjal kan terjal, susah didaki, tapi kan masih bisa Bang. Bagaimana ini maksudnya Bang Godens? Ya tentu terkait dengan bom bunuh diri di Bandung ya. Itu yang melakukan itu adalah orang yang sempat masuk penjara, kemudian bebas, dan tidak dipantau lagi, walaupun oleh aparat mengatakan tetap memantau. Kalau tetap memantau dan terjadi bom bunuh diri, itu artinya kecolongan. Yang memantaunya kecolongan. Tetapi memang problemnya, deradikalisasi ini kan dimulai dari penjara ya. Di penjara itu, orang tidak bisa dipaksa untuk mengikuti program deradikalisasi. Pelaku bom bunuh diri di Bandung itu, salah satu orang yang tidak mau mengikuti program deradikalisasi. Meski demikian, karena masa hukumannya sudah selesai, ya dia harus bebas gitu. Nah, ketika dia bebas itulah, kiranya aparat keamanan tetap melekat untuk mengawasinya, sehingga tidak terjadi apa yang disebut kecolongan itu. Jadi, supaya kemudian tetap dipantau, dan juga ada yang mengatakan sebetulnya banyak yang sudah berhasil diradikalisasi ini karena mendapatkan pekerjaan, Bang. Dan itu yang mungkin belum terjadi pada pelaku bom bunuh diri ini. Ya, kalau kita lihat teori sosiologi itu kan, ibunya seluruh kejahatan itu adalah kemiskinan. Ketika pemerhatan pembangunan itu tidak terjadi, ada orang-orang yang terpinggirkan dari pembangunan itu. Mereka inilah yang berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan radikal. Nah, untuk mengembalikan mereka ke dalam masyarakat, perlulah kesejahteraan mereka itu diperhatikan. Ketika kesejahteraan itu tidak diperhatikan, ya sekembali dari penjara, mereka kembali lagi berbuat jahat. Nah, penjara itu seperti perguruan tingginya penjahat. Malah jadi sekolah ya, meningkatkan kemampuannya. Kita tunggu nanti, dan kita harus sama-sama peduli dengan lingkungan sekitar supaya aksi teror itu tidak kembali menemukan jalannya. Kita tinggalkan itu, kita ke halaman 4. Ini terkait dengan sesuatu yang sempat ramai dibicarakan, mungkin sampai sekarang dibicarakan Bang Godens, jual-beli pulau mengancam kedaulatan. Ini, memangnya benar-benar ada jual-beli pulau, kan itu pasti dilarang oleh semua peraturan perundang-undangan Bang. Bagaimana Bang Godens? Ya, seluruh peraturan perundangan atau hukum positif di Indonesia itu tidak memungkinkan pulau itu dijual kepada asing. Tetapi faktanya, pulau di Indonesia termasuk salah satunya di Halmahera, dipasarkan di situs lelang internasional. Sotobis. Nah, pertanyaannya apakah lelang itu sah atau tidak? Menurut hukum Indonesia, lelang itu tidak sah. Karena itu anggap saja tidak ada itu. Karena tetap kembali kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Kita terlalu tidak perlu reaksi berlebihan terhadap lelang-lelang pulau di situs internasional. Karena ini bukan pertama kali ya. Terlalu sering ya pulau-pulau di Indonesia itu dilelangkan. Itu artinya, jangan-jangan kita menelantarkan pulau sehingga orang melelangkan. Kalau pulau-pulau itu ada pemiliknya, dikerjakan, ada kegiatan di atas pulau itu, mana mungkin orang melakukan lelang. Ini pulau-pulau yang selama ini tidak disentuh oleh pemerintah daerah, sehingga iseng-iseng orang melakukan lelang di situs lelang. Bisa jadi begitu ya. Dan ini harusnya sih menjadi peringatan keras ya bagi semua kita. Karena sebetulnya kan Presiden Joko Widodo selalu mengatakan membangun salah satunya dari pulau yang terluar. Ya kalau ini masih terjadi, berarti belum terjadi itu pembangunan ya Bang? Ya yang paling penting loh, jangan sampai terlalu enak seperti si Padang Digitan ya. Nah ini reaksi masyarakat, terutama terkait dengan lelang di situs lelang internasional ini, patut diapresasi untuk mengingatkan, ada loh pulau itu milik Indonesia. Jangan sampai lupa dikosoran lain nanti. Itu dia. Kita suka melupakan hal-hal yang penting dan hal penting itu juga yang akan kita bahas di dalam editorial pemirsa. Editorial pada hari ini diberi tajuk memangkas defisit dokter spesialis. Kalau melihat faktanya ternyata memang benar ya, mengerikan juga Bang Gaudens. Kalau kita bangsa yang terdiri dari sekitar 270 juta orang, tapi dokter bukan hanya spesialis itu sangat kekurangan, apalagi spesialisnya. Ini bagaimana Bang? Apakah memang sudah lampu merah atau lampu kuning atau memang masih aman-aman saja? Ya, sesungguh sih lampu merah ya. Makanya disebut darurat dokter di Indonesia ini. Mengapa darurat? Ada dua persoalan utama di sana. Yang pertama itu terkait distribusi, yang kedua itu terkait dengan persediaan produksinya. Kalau dilihat dari distribusi, 70 persen dokter umum maupun spesialis itu berada di Pulau Jawa dan Bali. Di luar Jawa dan Bali itu susah sekali menemukan dokter spesialis. Yang kedua itu terkait dengan produksi. Produksi yang dihasilkan oleh fakultas kedokteran di Indonesia itu sangat sedikit dari kebutuhannya. Karena apa? Karena sekolah itu seperti lembaga bisnis. Fakultas kedokteran itu ibarat lembaga bisnis. Dibisniskan, harganya mahal gitu. Mahal sekali. Kalau WHO, ya jangan heran dokter kalau sudah lulus itu mengutamakan kembali modal dulu, pengabdiannya nanti dulu gitu. Itu dia. Ini problem kita ya. Apalagi sekarang ini kalau WHO itu kan membuat aturan itu satu dokter untuk seribu penduduk. Di Indonesia itu satu dokter untuk empat ribu penduduk. Ini persoalan yang sangat serius karena itu perlu dilakukan upaya yang sistematis untuk mengatas ini. Kalau tidak, giliran orang sakit nanti susah. Kalau misalnya, katakanlah di rumah sakit jantung di Jakarta ya. Untuk bisa operasi jantung di Jakarta itu waktu tunggunya itu satu setengah tahun. Sampai satu setengah tahun waktu tunggu. Lama sekali. Itu susahnya gitu ya. Itu dia. Pertanyaannya adalah ini kan masalah yang sebenarnya kita sudah tahu lama ya Bang Gaudens. Dan pemerintah ini kan kita percaya betul ingin mensejahterakan kita, rakyatnya. Tapi kok masalah ini seakan-akan tidak bisa terpecahkan juga. Apakah memang para dokter ini menikmati, jangan-jangan ya, keberadaan fakta bahwa jumlah mereka sedikit sama seperti hukum dagang Bang. Kalau suplainya sedikit, dimananya tinggi, prisenya kan harganya jadi naik begitu ya. Di situ ada ini di situ. Nah itu dia, masalahnya apakah itu benar atau tidak kita akan bahas Bang Gaudens sampai misalnya. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 12 Desember 2022. Memangkas defisit dokter spesialis. Memangkas defisit dokter spesialis. Era yang semakin maju, penyakit pun semakin banyak, juga semakin mematikan. Pada konteks itu, keberadaan dokter kian dibutuhkan termasuk dokter spesialis. Benar bahwa di zaman yang kian modern seperti sekarang, cara pandang kita terhadap kesehatan juga mengalami perubahan. Apabila dulu kesehatan hanya dipandang sebagai upaya menyembuhkan, orang sakit dengan terjadi hubungan antara dokter dan pasien, sekarang beda. Paradigma yang harus dipakai ialah paradigma sehat. Bahwa, kesehatan dipandang sebagai tindakan untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan individu atau masyarakat. Dengan perubahan paradigma itu, masyarakat adalah pemeran utama. Namun, eksistensi dokter atau tenaga kesehatan lain tak bisa lantas terpinggirkan. Mereka tetap penting, sangat penting ketika masyarakat yang sakit membutuhkan sentuhan untuk kembali sehat. Ironisnya, keberadaan dokter di negeri ini masih jauh dari rasio ideal. Secara keseluruhan, kebutuhan dokter per Juli 2022 mencapai 240 ribu orang. Tetapi kita hanya memiliki 140 ribu dokter. Rasio dokter kita bahkan termasuk yang terendah di Asia Tenggara, yakni di angka 0,4. Dan hanya lebih baik daripada Laos dan Kamboja. Padahal idealnya sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO, satu dokter per seribu penduduk. Kita masih jauh dari golden line garis mas itu. Untuk dokter spesialis, sama saja. Sama-sama memprihatinkan. Konsil Kedokteran Indonesia mencatat per 1 November 2022, total dokter spesialis di Indonesia 48.784 orang. Dari mereka yang memiliki surat tanda registrasi atau STR, bahkan hanya 44.753. Data Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyebutkan pula, sekitar 42 persen kabupaten kota di Indonesia belum punya dokter spesialis utama. Padahal, dokter spesialis penyakit dalam, kandungan, bedah, anak, anestesi, radiologi, dan patologi klinis adalah kebutuhan pokok pasien. Konstitusi kita menegaskan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sebagai pengemban amanah konstitusi, pemerintah pun berkewajiban menciptakan rasio ideal dokter, termasuk dokter spesialis, agar pelayanan kepada rakyat lebih baik. Kita menyadari, tak mudah melahirkan dokter, apalagi dokter spesialis. Tidak hanya otak encer dan kesempatan yang lapang, perlu merogoh kocek dalam-dalam bagi dokter umum untuk belajar dan menyandang gelar dokter spesialis. Itulah salah satu penghambat kenapa penambahan jumlah dokter spesialis masih jauh dari yang kita harapkan. Pada konteks itu, patut kita dukung terobosan Kementerian Kesehatan untuk mengatasi krisis dokter spesialis. Mereka misalnya akan mengubah basis proses program pendidikan dokter spesialis atau PPDS menjadi berbasis pendidikan belajar sambil bekerja di rumah sakit. Langkah itu penting dan perlu, karena jumlah rumah sakit nasional jauh lebih banyak ketimbang perguruan tinggi dengan program studi spesialis. Dengan perubahan basis, dokter umum akan digaji dengan menjadi pegawai di rumah sakit sekaligus mendapat pendidikan spesialis. Selama ini, Indonesia satu-satunya negara dengan dokter PPDS tidak dibayar karena konsepnya belajar, bukan bekerja. Tentu program itu bagus dan diyakini dapat mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis. Akan tetapi, satu langkah saja tak cukup. Perlu langkah lain, termasuk dari pihak lain, utamanya organisasi profesi. Ada tuduhan, IDI memonopoli di hulu hingga hilir, yakni sebagai pembuatan pelaksanaan regulasi bidang kedokteran yang dianggap sebagai salah satu penyebab minimnya dokter spesialis. Monopoli tidak baik. Wadah tunggal cenderung berakibat buruk. Karena itu, penting kiranya ada wadah lain sebagai tempat dokter bernaung dan lebih mudah menjalankan profesi. Apapun, gerak cepat untuk mengatasi defisit dokter spesialis, mendesak dilakukan. Tak cuma penambahan jumlah, ketimpangan penyebaran dokter spesialis juga mesti segera diatasi. Jangan biarkan rakyat, terutama di daerah-daerah, terus dihantui kematian karena mengidap penyakit mematikan, tapi tak mendapat sentuhan dokter spesialis. Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini di bagian berikut, Pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama. Terima kasih, Pemirsa, yang masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi lagi, Bang Godens, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Termonegara, Nur Saylan Tajudin. Dr. Saylan, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Ya, Dr. Saylan, ini saya terus terang memang terkejut juga. Tadinya saya pikir sebelum kita membahas editorial ini bahwa dokter spesialis di Indonesia setidak-tidaknya ada 100 ribuan orang atau lebih lah. Karena kita punya penduduk 270 juta, saya pikir, wah lumayan lah 100 ribu. Ternyata jumlahnya bahkan kurang dari separuhnya. Pertanyaan pertama, Dr. Saylan, kenapa ini terjadi? Apakah memang karena Fakultas Kedokteran di Indonesia ini jumlahnya sedikit atau biaya untuk mencetak seorang dokter spesialis itu terlalu mahal atau apa, dokter? Ya, selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua ya. Ya, salam sehat. Jumlah dokter saat ini memang menurut rasio WHO itu kita sangat kurang, malahan terendah kali ya di ASEAN itu tiga terendah dari bawah. Jadi, di dalam mendidik dokter spesialis itu, itu kapasitasnya itu tidak banyak. Beda dengan mendidik dokter umum. Jadi, memang terus Fakultas Kedokterannya juga yang bisa mendidik dokter spesialis sebelumnya ini hanya Fakultas Kedokteran dari negeri. Ya, dari negeri. Negeri juga itu tertentu. Sehingga memang yang berakibat saat ini jumlah dokter spesialis jadi kurang. Ya. Itu kenapa sangat sedikit ya dokter ya? Karena kan kita tahu sebetulnya kebutuhan atau demand dari penanganan dokter apalagi spesialis itu semakin tinggi di Indonesia. Untuk bicara kalangan atas begitu banyak yang akhirnya berobat ke luar negeri karena ingin mendapatkan penanganan yang lebih baik. Itu kan sebetulnya ada pasar yang jelas. Kenapa tidak diperbanyak di dalam negeri untuk pencetak-pencetak spesialis ini dokter? Itu memang sebelumnya belum ada kebijakan seperti saat ini. Jadi kebijakan saat ini yang dilakukan oleh kemenkes adalah suatu kebijakan terobosan ya. Jadi yang memang perlu terobosan walaupun ada pro kontrah karena kalau tidak dilakukan terobosan saat ini akan akan tetap seperti ini. Nah terobosan terobosan itu kan saat ini udah sebetulnya kebijakan ini sangat mulia ya. Yang dilakukan oleh pemerintah tujuannya adalah supaya seluruh penduduk Indonesia walaupun di daerah terpencil itu mendapat penayanan dokter spesialis. Tujuannya sebetulnya itu. Sehingga saat ini pemerintah melakukan beberapa langkah. Pertama dia meningkatkan penerimaan dari fakultas kedokteran yang sudah ada saat ini. Itu dinaikkan. Kedua sekarang ada dengan kebijakan ini fakultas kedokteran swasta itu dengan predikat akreditasi atau unggur itu diberi kesempatan seluas-luasnya oleh pemerintah saat ini untuk menjadi dokter spesialis. Oke. Dan ketiga pemerintah juga memperbanyak fakultas kedokteran terutama di luar Pulau Jawa ya dan Bali. Yang berikutnya keempat itu juga rumah sakit yang ada terutama pemerintah itu diminta untuk meningkatkan kualitasnya untuk menjadi rumah sakit pendidikan yang terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan. Baik. Ya. Dokter Saylan kalau melihat yang Anda jelaskan ini upaya itu dilakukan oleh pemerintah ya oleh Kementerian Kesehatan bagaimana dengan kolega-kolega dokter sendiri dengan Ikatan Dokter Indonesia apa peran yang sudah dilakukan untuk membantu supaya dokter spesialis ini tidak defisit dok? Apa memang jangan-jangan malah menikmati defisit ini karena artinya kan harga dalam tanda petik dokter spesialis jadi mahal begitu ya. Ada seperti itu tidak dokter Saylan? saya yakin tidak seperti itu ya jadi tapi memang mendidik dokter itu tidak terkait dengan IDI secara langsung jadi ini ada di ranahnya selama ini ranahnya itu pemerintah malahan jadi fakultas kedokteran negeri yang memang dapat mendidik dokter spesialis jadi fakultas kedokteran swasta dan IDI tidak dilibatkan secara langsung dalam hal ini tapi kalau bicara izin praktek dokternya kan dari IDI ya dok ya atau dari Kemenkes juga kalau izin praktek dokternya izin praktek itu dikeluarkan oleh Pemda Dinas Kesehatan tapi memang ada beberapa syarat ada beberapa syarat misalnya syarat dari musidapat dari syarat lolos dari IDI bahwa persyaratannya sudah lengkap jadi jasa semua itu kan diprektal semua kemudian juga dari kalau spesialis dari kolegium kemudian juga dari setelan itu semua dapat dari KKI untuk SPR jadi sebenarnya IDI juga bisa berperan di situ ya dokter Seylan sebetulnya nah ini kekurangan dokter ini kan memang bukan cuman pendidikannya yang memang kurang ya tapi kan ada dokter-dokter yang dari luar negeri itu warga negara Indonesia yang ingin pulang atau berpraktek setelah sekolah di sana untuk spesialis kita itu mengalami kesulitan di dalam kembali ke tanah air kesulitan untuk maksudnya berpraktek di sini dok iya walaupun bisa ya tapi mengalami kesulitan dalam hal misalnya menunggu lebih lama dan lain-lain lah jadi mungkin itu untuk mempercepat kebijakan pemerintah ini kan perlu waktu ini gak cepat karena kita siapkan kembali baik-baik kita tentunya berharap bahwa kalau saya boleh bilang kelambanan memproduksi dokter spesialis ini tidak dilanjutkan lagi ya karena ketika kita butuh dokter itu kan tidak bisa kita bilang tunda ya tahan dulu ya sakitnya ya jangan 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 menjadi lebih parah dulu kan tidak bisa begitu ya dok kita harap apa yang kita bicarakan ini bisa memperbaiki keadaan untuk saat ini kami berterima kasih dengan informasi penjelasan yang sudah diberikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Taruman Negara Dr. Nur Sayalan Tajudin Dr. Sayalan terima kasih selamat pagi baru tahu juga Bang kalau ada WNI yang sekolah kedokteran di luar negeri jadi dokter lalu ketika mau pulang ke Indonesia yang tadi dikatakan Dr. Sayalan sulit ya saya terus terang tidak tahu sih sulitnya seperti apa itu bagaimana Bang mungkin Leo terlambat tahu ya karena ini kan problem yang sudah menahun tidak pernah terpecahkan ada satu dokter dari tamatan dari Australia kembali ke Indonesia untuk praktek itu susah sekali WNI nih ya warga negara Indonesia tetapi begitu masuk Singapura begitu mudahnya untuk berpraktek di situ dan sekarang menjadi dokter ahli di salah satu rumah sakit terkemuka di Singapura dokter ahli pula dokter ahli pula begitu susahnya dokter-dokter yang terutama yang bukan pergi sekolah tetapi dari awal mereka di luar negeri kembali ke Indonesia itu susah maksudnya berkarir di luar negeri menjadi dokter praktek di sana begitu kuliah dari awal di luar negeri kuliah dari luar negeri kalau pergi apa pergi sekolah setelah praktek di Indonesia baru sekolah mengambil spesialisasi itu lebih mudah gitu kan tetapi kalau mereka dari awal dari S1 kuliah dokteran di luar negeri kembali ke Indonesia minta ampun susahnya mungkin karena dianggap standar Indonesia Indonesia kan beda dengan standar di tempat negara belajarnya itu bang harus disamakan begitu kan kalau mau masuk sini begitu positifnya pikiran positifnya seperti itu tapi yang terjadi itu mungkin sayangan baru gitu ya oh padahal padahal jumlah spesialisnya masih sangat sedikit ya tetapi saya sepakat dengan Dr. Selang tadi memang perlu ada pembendahan itu pembendahan dari hulu itu selain regulasi terutama di fakultas kedokterannya ada sekitar 72-73 fakultas kedokteran di Indonesia dan kebanyakan itu di sekolah negeri untuk masuk fakultas kedokteran di sekolah negeri tidak cuman modal pintar gitu ya tetapi juga harus sogok sana-sini ternyata seperti yang terjadi di Unila Lampung rekturnya itu kan ditangkap karena menerima mahasiswa lewat jalur swap tadi lewat jalur swap sehingga ditangkap oleh KPK dan sekarang sedang berperkara di KPK tapi pertanyaannya Bang kalau memang semua sudah sama-sama tahu dan saya baru tahu belakangan kata Bang Godes tadi kenapa ini dibiarkan terus terjadi ya apakah kemudian memang bangsa kita ini jangan-jangan sama dengan yang sering dibilang orang stigmanya harus jatuh dulu korban baru memperbaiki keadaan masa harus begitu Bang tapi kita harus sudah dahulu Bang Godes sampai bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda Anda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih Pak Ramadhan masih bersama kami dan kita kali ini mau mendengarkan dulu Bang Godens pendapat dari Pemirsa Metro TV kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Jambi ada Pak Ramadhan Pak Ramadhan selamat pagi selamat pagi Pak Leo Pak Golden Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ramadhan bagaimana Pak kita ternyata punya desisi dokter spesialis yang pertama saya terima kasih kepada Metro membuka Pandora informasi yang selama ini saya mempunyai anak sudah hampir 6 tahun selesai dokter umum dia masuk tes dokter itu dari 4 ribu ikut tes dokter itu termasuk anak saya satu yang lulus tanpa tanpa sogo-sogo Pak Leo setelah 4 tahun ini dia selesai dia honor di rumah sakit yang tempat saya tinggal dokter rumah sakit umum honornya ya namanya honor lah Pak Leo dia sudah ikut seminar beberapa kali untuk mendapatkan untuk mencoba menikmati menyampaikan maksud dan hajatnya itu menjadi dokter spesialis lebih dari 10 kali ikut seminar terus saya tanya bagaimana apa kabarnya yang pertama itu ditanya awalnya itu menurut anak saya ditanya itu dananya ada berapa dan saya terkejut disitu padahal anak saya ini pinter Pak Leo jadi saya bersyukur hari ini kepada Metro TV sebagai penikmat Metro TV membuka informasi Pandora yang tertutup selama ini Metro TV siap membuka itu dari 42% rumah sakit tidak ada dokter spesialis mengerikan gitu Pak Leo jadi di rumah sakit sempat saya tinggal itu ortopedi itu tidak ada untuk 10 rumah sakit itu sekian rumah sakit yang ada ortopedi anak saya berminat itu cuman sudah berulang-ulang kali tidak tebus juga sampai hari ini sudah 4 tahun berusaha untuk itu Pak Leo karena soal karena soal dana tadi ya Pak Ramadan yang dikatakan ya dananya ada berapa begitu ya ya yang pertama saya tanya ada apa anak dia tanya dana berapa jadi saya sedih melihat anak saya sepintar itu tidak memegahkan anak saya tapi saya sedih tentang itu peristiwa seperti itu Pak Leo terima kasih Metro untuk membuka kotak Pandura yang tertutup selama ini Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Pak Ramadan sudah berbagi ini langsung kejadian nyata dari anaknya Bang Godens tapi kita mau beralih dulu ke pemirsa Metro TV berikut ada di kawasan Penjatan Jakarta ada Ibu Ong Mehu Ibu Ong selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Bang Golden Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bu Ong bagaimana Bu ini melihat fakta ini silahkan Bu pendapat Ibu singkat padat saja Bu Menjadi dokter itu Menjadi dokter itu sulit dokter spesial yang dikatakan Pak Ramadan yang dikatakan Pak Ramadan tadi memang spesialis yang ada di kota besar saja Bang Leo dan ini perlu Menteri Kesehatan bagaimana untuk banyak-banyak menerima dokter menjadi spesialis karena tonaan saya sendiri Bang Leo lulusan Jerman tidak bisa praktek di Indonesia dia harus mengabdi dulu 3 tahun di Indonesia baru bisa diakui untuk menjadi spesialis di Indonesia nah inilah saatnya Bang Leo Departemen Kesehatan kalau anak berprestasi rankingnya bagus ya jangan sulit-sulit lah Bang Leo untuk masuk menjadi dokter karena kalau kalau apa yang ya yaudahlah kita nggak usah membahas berapa-berapa-berapa uang yang terjadi di Lampung sampai menyogok cucu saya sendiri Bang Leo mau masuk ke dokteran di Umdit tidak tembus Bang Leo padahal dia pinter nah inilah saatnya pemerintah untuk menjaring mahasiswa untuk masuk menjadi kedokteran jadi dengan IP yang tinggi lalu jangan dipersulit Bang Leo supaya tenaga dokter itu banyak dan menangani penyakit sekarang itu macam-macam Bang Leo oke jadi penyakit yang ganas sehingga masyarakat lah yang dirugikan Bang kebutuhan jelas ya iya begitu saja Bang Leo semoga dapat juga memikirkan untuk menciptakan dokter di Indonesia ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Ibu Ong Meihua di kawasan Penjahatan Jakarta untuk pendapat Ibu selamat pagi di belakang Ibu Ong ada Ibu Hani Moniaga di Jakarta selamat pagi Ibu Hani selamat pagi Metro TV terima kasih bahasan hari ini bagus sekali dan mumpung kita punya Menteri Kesehatan yang gak ada hubungannya dengan kedokteran jadi dia bisa netral saya bagi usulan saya dokumentar saya menjadi 6 yang pertama adalah pendidikan dokter umum tidak terlalu buruk di Indonesia biarkan aja itu berlangsung tetapi saya usulkan agar lulusannya setelah 2 tahun dia harus memiliki sertifikat ATLS ACLS dengan demikian dia akan mampu ditempatkan dimana saja untuk pertolongan pertama pada keadaan trauma kardiovaskular maupun trauma kecelakaan kedua mengenai pendidikan kedokteran spesialis ini yang harus kita sorot ini dimana-mana dari dulu harus hospital base di Indonesia banyak rumah sakit milik pemerintah milik swasta milik pemerintah non kedokteran atau milik pemerintah seperti misalnya kita lihat rumah sakit pendidikan rumah sakit pusat angkatan darat dan sebagainya itu mereka punya unggulan jadi pendidikan spesialis harus bisa di desentralisasi di semua rumah sakit unggulan baik milik pemerintah pusat maupun milik pemda dan lainnya kedua yang namanya konsil kedokteran Indonesia dan kolokium kedokteran spesialis itu harus independen pak boleh dibawa presiden boleh juga langsung dibawa menteri kesehatan biar jelas siapa sih penanggung jawab dokter spesialis yang keempat adalah kerjasama internasional kita punya belasan fakultas kedokteran negeri itu kita bisa berikan mereka otonomi biar bisa bekerjasama dengan fakultas kedokteran ternama di luar negeri sudah banyak dan bisa dilakukan ketiga terakhir adalah kerjasama internasional gunakan anak-anak Indonesia yang ada di mancanegara dan mereka diakui boleh praktek di sana dapat izin di negerinya di mancanegara ada sekitar seratus seratusan kenapa organisasi profesi itu adalah ormas tidak ada urusannya dengan pendidikan tidak ada urusannya dengan izin praktek mereka urusannya harusnya sama dengan zaman izi dahulu didirikan mereka mengurus kesejahteraan anggotanya itu aja pak baik terima kasih terima kasih ibu hanimoniaga di jakarta untuk usuhan konkretnya selamat pagi bu ini banyak yang sudah jelas sekali bang diungkapkan dengan gamblang apakah kemudian kita semua akhirnya hanya mengetahui ini sebatas pengetahuan tidak mau membuat perubahan karena kementerian kesehatan sudah bertindak dokternya sendiri bagaimana Bang Gaudens ya memang tidak bisa cuma berharap kepada menteri kesehatan saya memberi apresiasi kepada menteri kesehatan yang walaupun masalahnya sudah akut dia mampu mengurai ini mudah-mudahan kalau ini diawasi betul tentu hasilnya akan bagus itu yang pertama yang kedua ada problem laten yang mestinya juga mampu diselesaikan oleh menteri kesehatan terkait dengan organisasi profesi kedokteran organisasi wadah tunggal yang mestinya menjadi ormas tetapi cawe-cawe di dalam terkait dengan urusan pendidikan kedokteran maupun prakteknya dokter salah satu yang dikeluhkan oleh dokter-dokter tamatan luar negeri itu untuk mendapatkan rekomendasi organisasi profesi ini itu sulitnya karena ada sesuatu yang mesti dibayarkan yang kalau tidak dapat dari ID tidak bisa praktek dokter dari manapun problem lainnya dokter spesialis di Indonesia itu sepuh sudah pensiun banyak juga yang menjadi politisi kalau lihat di Senayan itu banyak juga dokter-dokter spesialis yang ada di Senayan ada yang menjadi selebritas ada yang menjadi kepala daerah rupanya profesi-profesi di luar kedokteran ketika pada titik tertentu menarik bagi mereka sehingga meninggalkan profesi asalnya mungkin ini yang perlu kita gugah tetaplah setia pada profesi kita harus jidat dahulu Bang Gaudin sangat pemisah tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Terima kasih Bersama kami di Editorial Media Indonesia kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Bang Gaudin tentunya apa yang kita bicarakan pagi ini kita harap membuat perubahan juga Bang menyumbangkan apa yang kemudian harus segera dilakukan supaya kita tidak lagi defisit dokter spesialis Bang saya berharap Menteri Kesehatan itu mulai menyentuh secara langsung lembaga pendidikan kedokteran kita tahu bahwa untuk masuk kedokteran itu memang harus orang pintar yang pertama tidak bisa orang bodoh karena menyakut nyawa tetapi orang pintar yang bisa masuk ke kedokteran saat ini adalah mereka yang berasal dari orang kaya karena untuk masuk faktas kedokteran itu minimal itu 300-400 juta itu sumbangannya belum untuk praktek dan lain-lain miliaran lah Bang sangat mahal selesai sekolah mereka masuk ke praktek sampai ke desa-desa masuk ke rumah sakit dengan biaya yang sangat murah juga dengan bayaran yang murah juga dari rumah sakitnya apalagi di rumah sakit pemerintah karena itu dokter-dokter itu kan lebih rajin kalau di tempat prakteknya ketimbang di rumah sakit lebih mudah ketemu dokter di tempat praktek daripada di rumah sakit undang-undang mengizinkan dokter itu praktek di tiga tempat sekaligus satu hari satu hari ya wow karena itu memang perlu ada apa ya penyelesaian secara mendasar mulai dari hulunya di hilirnya itu organisasi profil jangan lagi cabai-cabai terkait dengan penempatan dokter terkait dengan izin izin praktek apalagi mempersulit mereka yang tamatan luar negeri dan terakhir dari saya kita berharap dokter ini tetap tekun pada profesinya tidak usah apa ya jangan tergoda apalagi tergoda oleh apa rayuan dari pabrik obat misalnya kita kalau ke tempat dokter di rumah sakit itu lebih banyak apa lebih banyak orang nawar obat daripada pasiennya ini kan mengerikan ya karena bagaimana kesehatan seseorang dipertaruhkan hanya karena persoalan uang misalnya kita berharap negara tentu saja memberikan penghormatan yang layak kepada profesi kedokteran terutama terkait dengan seleri mereka bang tapi ini kan praktek yang sudah berlangsung bertahun-tahun saya ingat yang abang bilang barusan kalau mengantre di dokter spesialis bersaingnya bukan hanya dengan pasien lain menunggu antrean tapi juga kepada agen-agen dari produsen obat ini kan sudah bertahun-tahun berpuluh tahun mungkin apa iya kita kemudian bisa membuat perubahan saat ini bang bisa saja tergantung menteri kesehatan sekarang ini kan menteri kesehatan tidak paham soal kesehatan tetapi paham manajemen karena itu kita sangat berharap kepada menteri kesehatan sekarang dia tidak punya beban apa-apa tidak punya relasi dengan ikatan profesi kedokteran karena bukan dokter sehingga dia tidak lurus pada peraturan perundangan dan punya kemauan yang paling penting itu punya kemauan untuk memperbaiki mekanisme kesehatan di republik ini ingat soal kesehatan itu diatur secara jelas di dalam undang-undang dasar 45 karena ini perintah konstitusi saya berharap menteri kesehatan itu tetap tidak lurus tidak perlu takut kepada siapapun termasuk organisasi profesi dokter-dokter kan berporan banget bang disini bang dan ID itu kan selama ini disegani ditakuti dan dicurigai juga jadinya karena tidak terlalu terang apa yang kita harapkan bisa dilakukan oleh para dokter yang sumpah dokternya itu kan luar biasa menyelamatkan kita dalam perbaikan defisit dokter spesialis ya kalau kita lihat seluruh dokter yang bekerja di kemantian kesehatan itu anggota ID juga karena hanya ada satu organisasi profesi kan karena itu mereka juga mesti yang bertanggung jawab birokrasi di kemantian kesehatan itu harus bertanggung jawab terhadap persoalan kesehatan di republik ini termasuk memperbaiki organisasi profesi kita harap apa yang kita bicarakan ini benar-benar bisa menyumbang untuk memperbaiki defisit dokter spesialis Bang Godin Siuswadi terima kasih sudah di tempat ini bang selamat pagi pagi lho bisa kita berharap betul bahwa defisit dokter spesialis ini bisa diatasi dan kita berharap betul bahwa para dokter benar-benar ingat kepada sumpah dokternya untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa saya Leona Sammosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia 1 pagi ini tetap jaga kesehatan Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi